Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kak Dodo di channel kakak Dodo Mad and Science kali ini kakak akan membahas tentang rangkaian tertutup ya rangkaian tertutup pada sebuah rangkaian listrik secara sederhana ya nanti sebenarnya dibagi tiga ada seri ada parara kemudian ada campuran ya yang pertama kita lihat rangkaian yang seri dulu ya Rangka tertutup pada rangkaian seri misalnya kita ini ada lambang resistor Hai kemudian ini ada lambang batu baterai untuk sumber aloh listrik ini ada hambatan satu ada hambatan dua ya ini ada R1 hambatan satu ini hambatan dua ya kan ini ada sumber arusnya baterainya biasanya disini ada hambatan dalam atau R kecil ingat yang panjang ini adalah lambang kutub positif yang pendek adalah kutub negatif nanti arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif ya kan ini arus arusnya maka untuk menghitung arus atau I itu adalah E tidak potensial dibagi dengan RS ya rangkaian seri RS itu R1 tambah R2 ditambah dengan kalau ada yang pantai dalamnya dibagi dengan r kecil ya kan di dalam sumber arus listriknya misalnya dibatu baterai Hai ya nanti RS nya adalah R1 ditambah dengan r2 yang kan ini adalah untuk menghitung arus listrik pada rangkaian seri ya kemudian yang kedua nanti kalau pada rangkaian apa yang kedua adalah rangkaian paralel ya paralel misalnya kita ambil contoh nah ini rangkaian paralel ada dua buah hambatan ya hambatannya nanti ada R1 disini ada R2 ya kemudian disini ada sumber arol striknya E nya kemudian ada R ya kan R kecil kemudian disini ada I arol strik itu untuk menghitung I sama dengan ya E dibagi dengan rangkaian paralelnya Rp nya ditambah dengan R kecil ya kan itu adalah untuk menghitung aros listriknya ini kita kasih keterangan ya I adalah apa tadi aros satunya adalah ampere kemudian E adalah beda potensial atau sumber arol striknya satuannya adalah volt ya kemudian ada Rp lambatan pengganti mengganti paralel ya satuannya adalah ohm bisa juga begini lambangnya OHM ya kemudian sudah ya ada R kecil ya lambatan dalam satunya juga ohm nah ini adalah rangkaian paralel kemudian yang ketiga kalau rangkaiannya campuran ya kan campuran berarti ada apa ada paralel ada seri ini kalau kita gambarkan disini ada lambatan disini ada lambatan juga positifnya yang panjang ya ini positif ini yang negatif ya juga sama ini positif disini negatif arus mengalir dari positif menuju ke kutub negatif ya ini R1 R2 ini R3 arusnya I nya T untuk menghitung I adalah beda potensial atau E dibagi dengan R total atau Rt dibagi ditambah dengan R kecil nah ini adalah rangkaian campuran ya nanti untuk menghitung R2 R3 yang kan pakai paralel kemudian setelah itu disari dengan R1 nanti kita bahas di bab selanjutnya untuk gambar penggantinya mungkin di playlist lain silahkan dilihat kalau belum ada nanti kakak bikinkan oke mungkin itu dari kakak semoga ada manfaatnya jangan lupa subscribe like, share, dan komen terima kasih sampai berjumpa lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih